Untuk pergerakan Arkan Kaka yang menjadi penentu kemenangan dengan mencetakkan Pegakuan pelatih Palestina U17, nyaman di Indonesia hingga minat dukungan supporter tanah air Menghadapi tim DAS Indonesia dalam melakukan lanjutan kualifikasi Piala Asia U17 Membuat pelatih Palestina mengungkapkan kesannya selama berjuang di Indonesia Terlebih, ajak kualifikasi ini berlangsung tepat setelah terjadinya kejuruan malam Pelatih Palestina menegaskan tidak panik menjalani setiap pertandingan yang telah berlangsung Meskipun isiden kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa telah terjadi Kami tidak takut dan bertekad melanjutkan pertandingan-pertandingan kami PSSI sangat memperhatikan keamanan dan semua kebutuhan kami Kata pelatih Palestina Ia pun mengakui bahwa skuadnya merasa aman beraktifitas di Indonesia Apalagi orang-orang Indonesia dinilainya ramah dan mencintai rakyat Palestina Ia pun bercanda bersedia tinggal selama sebulan di tandah air Di lain sisi ungkapan serupa juga dilontarkan oleh pemain Palestina U17 Tarek Awaudet Menurut Tarek, hubungan baik dengan Indonesia secara internasional sangat membantu moral dari rekan-rekan timnya Menariknya lagi, Tarek juga sempat menyinggung rivalitas apa di timnas Indonesia dan Malaysia yang juga tergabung dalam satu grup Palestina sendiri termasuk tim yang berjuang berat di grup ini Bahkan sulit untuk membuka peluang lolos keputaran final Piala Asia melihat hasil dari laga yang telah dijalani Tarek pun berharap supporter Indonesia bisa mendukung Palestina U17 Dirinya pun menyinggung keharmonisan hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina Media Vietnam sebut timnas Indonesia U17 sudah lolos Piala Asia Media Vietnam The Top 24-7 menyebut timnas Indonesia U17 sudah lolos Piala Asia U17 2023 Klaim yang dibuat oleh The Top 24-7 tentu dipertanyakan oleh banyak orang Lantas, apa dasar penilaian The Top 24-7 memberikan klaim di atas? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa timnas Indonesia U17 telah tampil garang di dua laga awal grup B Kualifikasi Piala Asia U17 2023 Setelah menang 14-0 atas Guam Squad Aswan Bimasakti menang 3-2 atas UA Alah hasil timnas Indonesia U17 saat ini mempunyaki kelasmen grup B Kualifikasi Piala Asia U17 2023 Di dua partai pamukas Indonesia menghadapi dua saudara mereka Yakni Malaysia dan Palestina Namun melihat kemenangan impresif dua laga awal Tim Aswan Bimasakti sudah dipastikan memegang tiket ke Piala Asia U17 2023 Tulis The Top 24-7 Kemudian bicara peluang finis sebagai juara grup Jalan timnas Indonesia U17 lebih terbuka lagi Meski bermain tanpa dukungan supporter Para pemain timnas Indonesia U17 sudah terbiasa bermain di Stadion Pekansari Karena itulah Malaysia dan UAE diprediksi hanya berebut status runner-up Jikapun finis runner-up mereka belum tentu lolos karena masih harus diadu poinnya dengan runner-up di grup lain Punya insting striker, Arkan Kakel siap jadi pemain abroad Bergabung di grup B bersama dengan Malaysia, Palestina, Guam dan UAE Timnas Indonesia sukses tampil kebilang di dua laga awal Di mana skuad lusutan Bimasakti berhasil menaik 14-0 atas Guam di pertandingan pertama Dan 32 atas UAE di laga kedua Atas kemenangan besar yang telah diraih Indonesia terdapat satu nama yang menarik untuk dibahas yakni Arkan Kakel Arkan Kakel sendiri menjelma menjadi mesin goal timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 kali ini Di mana pemain persis solo yacht ini pun menjadi pemujak daftar top skor kualifikasi Piala Asia U17 2023 Melihat ketajuman Arkan Kakel tentu ia layak berkarir di luar negeri Dan berikut tiga alasan Arkan Kakel layak berkarir di luar negeri Yang pertama usia yang masih muda Melihat Arkan Kakel yang saat ini membela tim Das Indonesia U17 Tentu dapat dikatakan masih memiliki perjalanan yang panjang untuk menggasah bakatnya Bahkan di usianya saat ini ia sukses mengantarkan tim Das Indonesia U17 Mereglar juara Piala AFF U17 2022 Namun jika dibandingkan dengan para pemain lain di skuad tim Das Indonesia U17 lainnya Arkan Kakel menjadi salah satu pemain yang usianya masih sangat muda Hal tersebut menandakan pemain bernama lengkap Arkan Kakel putra Telah bergabung ke skuad Karuda ketika berada di usia 14 tahun Yang kedua tinggi badan yang ideal Arkan Kakel juga memiliki kelebihan lain yakni tinggi badan yang dapat dikatakan ideal Untuk ukuran pemain seusianya Arkan Kakel yang berposter 186 cm Memiliki tubuh yang relatif tinggi dan sangat ideal untuk mengisi posisi ujung tombak Kelebihannya yang satu ini tentu bakal mampu menghadapi duel-duel udara dari para pemain belakang lawan Selain itu dengan poster inilah Arkan Kakel juga layak berkarir di luar negeri Yang tidak hanya memanfaatkan kemampuan dan teknik saja Melainkan juga fisik Yang ketiga insting jetagol Dengan koleksi golnya diajak kualifikasi Piala Asia U17 2023 ini Arkan Kakel memang membuktikan kalau dirinya memiliki ketajaman untuk wajah takol di lini pertahanan lawan Insting tersebut terbukti ketika Arkan Kakel memaksimalkan peluang yang tercipta Kemampuan tersebutlah yang harus diasa oleh jumlah PSBK Blitar ini Untuk menjadi penyerang berbahaya di masa depan Gonggulan ini juga memungkinkan Arkan Kakel dilirik dari sejumlah klub di luar negeri Sehingga membuatnya memiliki pengalaman di kompetisi yang lebih baik Oh peluang yang sangat manis dan tentunya ada manis-manisnya pemirsa